Sementara itu politisi PD Perjuangan, Deddy Yefri Sitorus, menyikapi soal beberapa politisi yang menyebut Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, cocok jadi pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Deddy menyebut bahwa sikap Gibran yang jelas menunjukkan ketidaksukaan terkait isu itu. Deddy menilai isu ini merupakan upaya pihak lain untuk memframing Gibran menjadi cawa pres Prabowo Subianto semata. Kalau Pak Gibran sendiri kan Mas Gibran sudah menunjukkan sikapnya kan dia dipasangin gambarnya baliho dimana-mana aja sebenarnya marah gitu ya dengan caranya. Tapi mau dibilang apa? Kami percaya bahwa Mas Gibran itu ya kader muda yang loyal ya berdisiplin dan juga masih punya masa depan yang panjang gitu ya. Dan beliau berkali-kali bilang bahwa butuh waktu untuk belajar lebih banyak, untuk mendapat pengalaman lebih banyak. Bahwa ada yang berupaya memframing bahwa Mas Gibran akan jadi cawa pres, ya namanya juga usaha ya silahkan aja lah. Terima kasih. Terima kasih.